Kembalinya Cody Rhodes ke WWE di WrestleMania tahun 2022 jelas memberi impact besar sekaligus mengubah landscape skena dunia gulat profesional Pasalnya Cody kembali ke WWE saat dia sedang dalam masa star power yang sangat besar pasca bersinar di promosi gulat saingan WWE yaitu AEW Saat Cody kembali ke WWE, Seth freaking Rollins siap menantinya untuk bertanding Kemudian mereka lanjut berseteru selama beberapa bulan hingga mencapai puncaknya di pertandingan WWE paling ekstrim Hell in a Cell Di video ini saya akan menceritakan perseteruan antara Cody Rhodes melawan Seth freaking Rollins Yang cukup jadi cerita yang menyita perhatian di tahun 2022 dalam konten Rival Story Buat yang belum tahu di konten Rival Story saya menceritakan kisah perseteruan antar penggulat yang pernah terjadi Selengkapnya di channel Gilang Wrestling because you deserve it Sejak memutuskan untuk keluar dari WWE, Cody Rhodes melalang buwana di berbagai promosi gulat baik di Jepang, Meksiko maupun Amerika Ia menempat diri dan pengalamannya di skena independen hingga bersama teman-temannya membentuk AEW Di tahun 2022 Cody Rhodes memberikan keputusan yang cukup mengejutkan dalam karirnya yaitu kembali ke WWE Padahal sudah sering tersirat oleh perkataan Cody bahwa dia membenci WWE karena permasalahan di masa sebelumnya Sementara itu Seth Rollins semakin bersinar di WWE dengan segala macam karakter dan cerita yang ia lakukan pada saat Cody masih di luar WWE Dan semuanya cukup jadi perhatian Seperti di saat ia menjadi The Beast Slayer, The King Slayer, Universal Champion, The Messiah, The Drip dan lain-lain Hingga menuju WrestleMania, ia selalu gagal dengan targetnya untuk bertanding di WrestleMania Di masa frustasinya, Vince McMahon menjanjikan lawan kejutan untuk dirinya yang ia bisa nantikan di hari H penyelenggaraan WrestleMania 38 malam pertama Di masa ini banyak fans yang berspekulasi dengan returnnya Cody Rhodes Ada yang yakin, ada juga yang masih belum yakin dan berharap pegulat lainnya Sampailah di match Seth Rollins melawan pegulat misterius pilihan Vince McMahon Dan seperti diduga, Cody Rhodes lah orangnya Penonton bersorak gembira Cody Rhodes yang pergi bertahun-tahun lalu sebagai Stardust dan ia kembali sebagai Cody Rhodes dengan aura bintang di level yang berbeda Sesuai harapan, pertandingan berjalan cukup imbang Mereka saling serang bergantian, banyak momen-momen menarik yang terjadi Walau tidak bertemu sebelumnya, chemistry yang cukup apik membuat matchnya cukup solid Rollins sempat kasih pedigree tapi gagal pinfall Di ending match ini, Cody Crossroads dua kali berturut-turut lanjut bionic elbow Dan diakhiri dengan Crossroads yang ketiga untuk memenangkan match ini Match yang cukup seru dengan vibe yang sangat menyenangkan Cody Rhodes telah kembali ke WWE Dua hari setelahnya, Cody Rhodes berpromo terkait dengan kehadirannya kembali ke WWE Ia memilih kembali ke WWE dengan sebuah misi yaitu mewujudkan mimpi sang ayah menjadi WWE Champion Dengan emosional, Cody bertekad ingin menjadi Rhodes satu-satunya yang bisa jadi WWE Champion Seth Rollins hadir menginterupsi Tanpa kata, Cody mengulur tangannya untuk berjabat dengan Rollins Dan ia menyambutnya dengan ekspresi tertawanya Minggu depannya, Cody Rhodes hadir di Miss TV Dan Miss tidak suka dengan Cody sebagai pendatang Ini mengarah ke pertandingan mereka di malam ini Saat bertanding, Seth Rollins hadir menyaksikan langsung dari meja komentator Cody berhasil menang Setelah match, Rollins bilang dia merasa tidak adil di WrestleMania kemarin Soalnya Cody datang sebagai kejutan jadi Rollins tidak persiapan Maka dari itu, ia mau match sekali lagi lawan Cody Agar dia bisa persiapan untuk matchnya jadi lebih fair Cody langsung menerimanya Dengan begitu, Rollins vs Rhodes part kedua siap diskejulkan Untuk pay-per-view selanjutnya, WrestleMania Backlash Minggu depannya, Cody dan Rollins kembali bertemu face-to-face untuk berpromo Rollins mengklaim bahwa dia sangat berjasa dalam membuat Cody menjadi bintang di WrestleMania kemarin Dan dia yakin ia lebih baik dari Cody karena ia pernah jadi WWE Champion Sedangkan Cody belum Cody pun mengakuinya dan ia tanya ke penonton Siapa yang lebih baik? Tentu penonton memilih Cody dong Ini membuat Rollins kesal dan ia mau menempatkan Cody ke situasi sepertinya di WrestleMania Di mana malam ini Cody akan match melawan pegulat kejutan pilihan Seth Rollins Saat matchnya, pegulat pilihan Rollins adalah Kevin Owens FYI di masa ini, baik Rollins dan Kevin Owens berperan sebagai heel Sehingga cerita, match diberangkan oleh Cody Rhodes karena hitungan count out Pasalnya, Rollins yang menonton di bawah gak tahan untuk menyuruh dan memaksa Owen untuk melanjutkan matchnya Owens kesalah diperlakuan seperti itu dan dia pergi begitu saja Saat Cody selebrasi, Rollins datang mendorongnya jatuh ke bawah Saat segmen selebrasi 20 tahun karir Randy Orton Cody datang untuk menyelamatinya dan memeluknya Rollins datang menginterupsi, lagi-lagi dia ngomel-ngomel ke Cody yang ngerusak momen Orton aja katanya Rollins lanjut mengejek Orton yang selebrasi karir yang sudah lewat Ezekiel menginterupsi dan memperkenalkan diri ke Orton Kevin Owens keluar dan bilang Ezekiel bohong, dia adalah Elias itu Kemudian Uso datang juga mengejek Orton dan Riddle yang mereka akan tantang di backlash juga Ini membuat Adam Pearce menschedulkan match 8 men tag team di main event Kevin Owens sempat hajar Ezekiel dan Orton RKO dirinya Dalam matchnya Rollins dan Rhodes sempat bertarung beberapa kali Hingga dominasi Babyface di ending dan RKO Orton untuk Jey Uso menjadikan tim mereka pemenangnya Minggu depan mereka kembali berpromo di atas ring Tapi tidak seperti sebelumnya, pertemuan kali ini berakhir dengan adu kukul Itu karena Cody yang marah hingga bilang Seth Rollins gangguan jiwa Dan Rollins membalasnya dengan mengecek bapaknya Cody, si Dusty Rhodes yang egois dan juga gila Dia lanjut bilang bahwa Dusty memang tidak layak jadi WWF Champion di masa lalu Dan selama Seth ada di WWE, Cody juga gak akan pernah layak katanya Rollins pukul duluan, Cody balas dan bisa kasih cutter di ending Dan ini jadi pertemuan akhir mereka sebelum backlash Sampainya di perhelatan WrestleMania Backlash Seth Rollins vs Cody Rhodes part kedua Jadi match pembuka untuk show ini Jelas Rollins mengincar kemenangan untuk membuktikan bahwa dia yang layak menang Terlihat di match ini, Seth Rollins lebih persiapan dalam menangkis serangan-serangan Cody Di match ini, WWE ingin memperlihatkan bahwa jika Rollins sudah bersiap, dia akan sulit untuk dikalahkan Match yang solid dan seru terjadi di sini Beberapa serangan besar bisa ditangkis dengan manuver kuat berikutnya Dan itu terjadi di banyak spot Cody mau naik ke atas, ditangkis superplex oleh Rollins dan mau lanjut Falcon Arrow Tapi ditangkis crossroads, pas dikunci kaki Rollins melewati tali yang artinya rope break Cody moonsault tidak disambut dan Rollins kemudian bisa pedigree Dan Cody kick out Di momen menjelang ending, Rollins mengolok-olok gerakan bionic elbow untuk mengejek Cody Tapi dengan mengejutkan, Cody kasih crossroads sekali, mau lanjut kedua Tapi ditangkis Rollins dua kali Cody coba vertebreaker, Rollins tangkis dan roll up Cody tangkis dengan roll up, ia berhasil mencuri kemenangan di situ Cody menang secara tiba-tiba, jelas Red Rollins kaget dan tidak menduga ia kalah lagi Dan kali ini dengan roll up Rollins marah dengan wasit karena hitungannya Cody lanjut saja pergi WWE memberikan kita ending cepat yang tidak memuaskan Tentu memberi harapan untuk lanjutan perseteruan Feet ini akan berakhir dengan kemenangan mutlak dalam match yang paling menentukan di pay-per-view selanjutnya Karena kemenangannya di WrestleMania backlash, WWE memberikan Cody Rhodes kesempatan untuk title match United States Championship melawan Austin Theory di episode Raw keesokan harinya Saat diwawancara sebelum match, Cody ngerasa urusannya dengan Seth Rollins sudah selesai saatnya untuk mengincar sabuk juara Match berjalan cukup seru, di mana Cody terlihat meyakinkan untuk memenangkan match ini Saat Cody siap kasih gerakan pamungkasnya, tiba-tiba Seth Rollins datang menghajarnya dan membuat matchnya disqualifikasi Jelas ini belum selesai bagi Rollins, ia belum puas dengan kekalahan kemarin Rollins lanjut menghajarnya dengan cukup keras dan Seth kasih krups tom ke meja komentator dan selesai Di raw selanjutnya, Cody berpromo Ia bilang Rollins memang lebih cepat bisa menjadi WWE Champion Sementara Cody semakin terpuruk di masa itu Tapi Cody bisa bertahan dan belajar banyak hal dan pada akhirnya memutuskan untuk menjadi American Nightmare Ia lanjut mengatakan dia masuk WWE sekarang adalah kesempatan keduanya Dan jika Rollins berniat menghalanginya, Seth harus bunuh Cody Cody akan kasih kesempatan untuk Seth melakukan itu dan ia mengajukan match untuk ketiga kalinya Terakhir kalinya, Inside Hell in a Cell Tertawa Rollins menyambut Cody Rollins muncul di layar dan ia mengklaim kalau Cody tidak pernah cukup Sudah ambil spotlight dirinya di WrestleMania dan kemudian curang di WrestleMania Backlash Dan sekarang minta Hell in a Cell Cody kau bodoh katanya, ini akan jadi kesalahan terbesarmu Karena semua orang yang sudah bersama diriku di Hell in a Cell, mereka akan berubah selamanya Dan Rollins lanjut menerima tantangan tersebut Cody bilang sampai ketemu di neraka See you in hell Match pun diresmikan Rollins diwawancara di RAW minggu depan Rollins kesal bagaimana fans dan WWE men-treatment Cody dengan spesial Bahkan di RAW masa itu ada countdown atau hitung mundur menjelang kemunculan Cody Rollins sudah muak dan ingin itu segera berakhir Rollins sudah nyiapin countdown sendiri di pikirannya dan itu akan jadi countdown menuju kehancuran Cody Sementara itu Cody match lawan The Miz Seperti diduga saat Cody menguasai Rollins datang menjatuhkannya dan matchnya jadi DQ lagi deh Ia lanjut hajar di bawah, Miz ikut ngeroyok Rollins ambil sabuk Cody dari fans dan memecut dirinya Cody balikin ke fans yang tadi Nice Di RAW sebelum Hell in a Cell, Cody hadir untuk berpromo Dia menceritakan momen ia dapat panggilan ke WWE lagi untuk menghadapi Rollins Dan ia gugup saat itu Tapi ia berhasil menang Karena itu Rollins jadi marah dan desperate Itulah yang membuat Rollins berbahaya katanya Match nanti akan jadi match penting bagi karir Cody Cody akan menyiksa Rollins disana Rollins kemudian datang Cody siap menyambut tapi ternyata ia muncul dari tribun Rollins menjelaskan motivasi dirinya untuk mancurkan Cody Rollins bilang dia tidak suka Cody aja Dia benci dengan semua treatment untuk Cody dari WWE Bahkan ia terngiang-ngiang hingga tidak bisa tidur karena Cody Ia mengungkit Cody bersama temannya membuat sesuatu untuk melawan WWE Maksudnya AEW ya guys Dan karena Cody tidak berhasil dengan itu Cody kembali ke WWE dengan sebuah misi keluarga dan Rollins tidak sudi menerima Cody kembali Cody yang sudah sempat menghancurkan singgah sana dan mau merebut singgah sana itu kembali dari Rollins Tidak semudah itu Ferguson katanya Ia tekankan lagi Ia benci Cody dan ia tidak suka Cody disini Dan di Hell in a Cell Rollins tidak hanya membuat Cody berubah Tapi juga akan menghabisi Cody Dan kita semua akan bangun dari Amerika Nightmare atau mimpi buruk Amerika ini katanya Cody bilang sudah ngomong-ngomongnya Nah sini kau naik ke atas ring Rollins mau naik Cody sudah siap tapi Rollins pergi meninggalkannya Ngeprank aja dia Cody susul Rollins ke tribun Mereka berantem di area penonton dan menghancurkan barikade Cody dengan puas mengajar Rollins bertubi-tubi Dan semua kru coba memisahkan bisa lanjut lagi Dipisahkan lagi berantem lagi dan akhirnya bisa dipisahkan lagi Cukup intens ini menuju Hell in a Cell Beberapa jam menjelang event pay-per-view Diberitakan bahwa Cody mengalami cedera karena dihajar Rollins pada saat episode Monday Night Raw sebelumnya Dan faktanya diungkap dalam acara kick-off show sebelum Hell in a Cell Cody disebut mengalami cedera otot lengan Dan itu terjadi pada saat Cody latihan angkat beban persiapan Hell in a Cell matchnya Dalam sudut pandang medis Pegulat yang cedera otot lengan torn pack seperti yang dialami Cody ini Biasanya tidak diperbolehkan bertanding dan pasti akan terasa sakit sekali Di situasinya Cody, kondisi ototnya sudah robek Dan matchnya melawan Rollins yang sudah dinantikan fans yang akan menonton Terancam dibatalkan Tetapi dilaporkan Cody bersikeras untuk tetap tampil dan bertanding dalam keadaan cedera Dokter pun memperbolehkan karena ototnya itu sudah rusak dan tidak bisa rusak lebih parah lagi Cody tetap bisa bertanding walau merasakan sakit Alhasil Rollins akan bertanding melawan Cody yang cedera parah Untuk menambah bumbu emosi untuk Cody dan fans Set Rollins hadir dengan kostum polkadot seperti bapaknya Cody, Dusty Rhodes, American Dream Tentu ini strategi Rollins untuk membuat Cody teralihkan dengan emosinya Kemudian Cody masuk terlihat baik-baik saja Tetapi saat dia buka jaketnya barulah terlihat luka lebam akibat cedera yang sangat tidak nyaman untuk dilihat Dan ini menekankan bahwa cedera itu memanglah real adanya Dan ini jadi alasan terbesar kenapa match ini memiliki intensitas dan resiko tinggi Sejak awal Rollins mencoba menyerang lengan Cody Cody bisa cutter walau kesakitan Jelas Rollins menyasar cedera Cody itu Ia hajar dengan candlestick Penguasaan Rollins berlanjut dengan memanfaatkan cedera tersebut Rollins lanjutkan permainan emosinya dengan memakai jubah Cody yang ada di bawah Dan membawa sabuk polkadot yang dia siapkan untuk memucut Cody Tapi tetap gagal pinfall Meja disiapkan Rollins Mau superplex Cody tapi ditangkis Mau powerbomb tapi ditangkis juga Akhirnya Rollins kasih spres tapi Cody menghindar dia kena sendiri Cody balas dengan senjatanya sendiri yaitu tali bullrope Ia mengajak Rollins untuk berduel dengan stipulasi bullrope match yang legendaris dari keluarganya Rollins mengiakan kita dapat stipulasi dalam stipulasi ini guys Dari sini Cody bisa memimpin dengan serangannya Rollins bisa balas kemudian ia lepaskan bullrope nya Rollins mau powerbomb ke meja Cody tangkis dengan crossroads dan berhasil kick out Setelah ambil alih Rollins bisa powerbomb ke meja dan kick out juga ternyata Senjata berikutnya adalah sledgehammer Ini permainan emosi dari Rollins untuk Cody yang pernah pakai sledgehammer untuk menghancurkan singgah sana triple H di AEW Cody berhasil tangkis Rollins mau kasih pedigree ditangkis Cody Cody yang berhasil pedigree tapi kick out Rollins kabur bisa tiba-tiba curb storm dan gagal pinfall juga Match semakin panas ini Cody tangkis curb storm mau crossroads ditangkis Rollins yang berhasil crossroads juga Tapi Cody putar untuk lanjut crossroads Rollins semua tepar Cody dapat sledgehammer nya tapi sulit untuk angkat karena tangannya masih sakit Rollins bisa ambil itu mau pukul tapi Cody tangkis lagi dengan crossroads dua kali Dia mau lakuin yang ketiga tapi dia lepas karena ia ingin menyelesaikan Rollins dengan palu gold dump tersebut Rollins kena hantam dan berhasil menang itu Cody Klimaks ending yang mantap menjadi akhir dari perseteruan mereka berdua Cidera yang Cody alami justru memberikan sensasi tersendiri dalam match ini Mungkin vibe match ini akan berbeda jika Cody tidak cidera Jadi ya bisa dibilang ada hikmahnya Fans dan kritikus banyak yang memuji dedikasi Cody dalam penampilannya di Hell in a Cell Tidak sedikit juga yang mengkritisi keputusan WWE mengizinkan Cody untuk tetap bergulat dalam kondisi tangan yang cidera parah seperti itu Bahkan setelah itu Cody tetap muncul di raw keesokan harinya Cody berpromo cukup emosional dengan pujian dan respek yang ia terima setelah penampilannya Ia lanjut membahas tentang anak dan keluarganya yang jelas memancing kesedihannya Dia bilang ia sudah selesai dengan Rollins dan sekarang mau fokus yang lain Terus dia lihat ke atas ada yang tergantung yaitu money in the bank Yang memang mau play preview money in the bank setelah ini Jelas dia ingin menarget WWE title melalui copper tersebut Akan tetapi kenyataannya kita tahu fans tahu semua tahu Cody harus off untuk operasi Mana bisa dia sembuh dalam sebulan Tapi dalam promo ini Cody berharap sebuah keajaiban bisa membuat dia bisa ikut berkompetisi di money in the bank Walau Cody bilang selesai Rollins tetap saja datang Dia jalan dengan pincang Dia bilang dia gak suka Cody Tapi ia lanjut bilang dia respek Cody karena sudah bergulat dengan cedera kemarin Ia mengakui ketangguhan Cody Ia bahkan menyebut bahwa Dusty pasti bangga dengan Cody Cody mewek lah itu Rollins lanjut ngajak Salaman dan disambut oleh Cody dan dia lanjut bisikan sesuatu dan perni Saat Cody mau out tiba-tiba Rollins datang lagi menghantam Cody dengan palu Dan lanjut menyobek bajunya untuk menghajar lengan itu lagi tanpa ampun Ini jadi cara WWE untuk memberi alasan Cody off dari WWE selama beberapa bulan untuk operasi dan pemulihan hingga dia return di Royal Rumble tahun 2023 Banyak yang menyesali cedera yang terjadi pada Cody apalagi itu terjadi bukan karena saat match tapi saat latihan di gym Ini membuat momentum Cody yang baru aja return dengan hype yang besar dan juga momentum misinya untuk jadi WWE champion menjadi terganggu Tapi yang namanya cedera tidak bisa diprediksi Alhasil WWE harus merubah plan untuk Cody dan membiarkannya fokus penyembuhan cedera saat itu Pada akhirnya fans juga tetap dipuaskan karena misi Cody finish the story telah terlaksana Walau kita harus menunggu 2 tahun lamanya Halo 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 Terima kasih.